Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue jalan-jalan skuik, hashtag jalan-jalan skuik, kali ini gue lagi ada di mana? Kali ini gue lagi ada di kota wisata Batu Malang, jadi gue pengen eksplor di Malang dan kota Batu ini ada apa aja? Dari segi kulinernya dan wisatanya ada apa aja? Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Perjalanan dimulai dari pasar Senin, jam 16.45, dan gue udah sampai di 1 jam sebelumnya, yaitu di jam tigaan atau jam setengah empat, karena berangkat ini setengah lima, gue udah stay di stasiun dari 1 jam sebelumnya. Untuk di pasar Seninnya sekarang berubah total ya, dan menjadi bagus banget di bagian luar dan dalamnya. Banyak renovasi yang dilakukan, dan di pasar Senin juga kita langsung masuk aja ke bagian dari jalur kereta yang pengen gue naiki. Jadi, terdapat mesin untuk cetak, jadi gampang juga mencarinya. Dan langsung aja kita cetak dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen naik kereta antar kota, bisa pesan tiketnya di KAI Akses, jadi download aja langsung dari Google Play Store atau app Pester KAI Akses. Dan di situ dapat mudah kita membeli tiket kereta api antar kota ataupun antar wilayah, dan langsung cetak di mesinnya untuk e-tiketingnya. Dan setelah cetak tiket, langsung aja kita masuk dan diperiksa oleh petugasnya untuk dari tiketing atau bisa siapkan KTP asli. Jadi, untuk tempatnya ini, tempat ruang tunggunya juga cukup memadai, banyak, bersih. Ya, akhirnya kereta kita datang, dan gue mau eksplor di kereta ini dari perjalanan gue dari Pasar Senin sampai Kota Malang kayak gimana. Dan gue mau eksplor bagian dalam keretanya, gimana keseruan perjalanan gue dari Pasar Senin sampai Kota Malang. Ikutin videonya sampai akhir ya. Selamat datang di kereta api Jaya Baya tujuan Malang, Jakarta, Malang. Nah, ini untuk tiketnya. KAI. Nomor identitas, ada kode booking Jaya Baya 106, berangkat dari Pasar Senin, TSE, 2 Bistus, 1645 sore. Nanti waktu cek-innya juga kelihatan ya. Nah, ini untuk kitab penumpangnya umum, dan di eksekutif 2. Ini untuk keretanya eksekutif, 9D, Malang, 11 Agustus. Nah, kita sampainya itu 11 Agustus di 6.28, setengah tujuh pagi. Jadi, kira-kira perjalanan 13 jam setengah. Berangkat dari 16.45 sampai 6.28. Dan ini ada keterangan sudah vaksin. Nah, ini bagian kaki-kakinya ya. Dia dilengkapi dengan... Ini cukup nyaman. Kalau mau dibuka, dia tinggal tekan ini aja. Ini ada ini, ada plastik buat sampah. Dan disini ada tempat buat cup holder 2 sama colokan 2. Bagian kaki-kakinya lega banget, parah. Bener-bener bisa lempengin kaki. Kalau untuk kaki yang ini, kayaknya untuk buat ini aja sih. Kalau untuk dilurusin, kayaknya nggak dapet ya. Untuk tinggi, 175 cm. Ada gantungan juga di atas. Ada meja. Kondisi toiletnya nih. Ini sini ada keran, ada sabun, ada jendela. Ada hexosnya juga, tersedia hexos. Ada pengharum ruangan. Ini untuk flashnya. Ini untuk toiletnya, sudah duduk. Untuk ini juga. Ada kal tanpa sampah. Dan ada kaca. Nah ini untuk memberi tahu-pemberian tahuannya. Ini pintu, simple sih. Dan rapih, bersih. Penampakan di bagian dalamnya ya. Kak Ajayabaya. Eksekutif. Dejoknya nyaman banget. Terus ada TV. Bagian atasnya terdapat rak untuk penyimpanan barang-barang. Di tempat 16.45, kita berangkat dari Pasar Senen, menuju ke kota Malang. Kurang lebih 880 km. Kita di kereta dengan jarak waktunya itu sekitar 13.5 jam. Jadi 13.5 jam. Kita berangkat dari Pasar Senen. Benar-benar tepat waktu ya, keretanya. Sekarang pukul 16.45. Kira-kira kita sampai di kota Malang. Pukul 6.29 pagi. Atau setengah tujuh pagi. Ya, bye-bye Pasar Senen. Pukul 16.45. selamat menikmati 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 perjalanan kereta api Jaya Baya akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Malang Bagi para pelanggan kereta abi Jayabaya yang ingin mengakhiri perjalanannya di stasiun Malang Sebelum Anda meninggalkan tempat, kami mohon untuk memeriksa barang-barang bawaan Anda Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta abi Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda Setelah menggunakan jasa layanan kereta abi Dan tak lupa kami memohon maaf apabila pelayanan kami kurang berkenan di hati Anda Untuk informasi pintu keluar stasiun Malang berada di sebelah kiri arah kedatangan kereta abi Untuk akses pintu keluar stasiun Malang sisi timur ataupun Malang bangunan baru Anda dapat melewati akses travelator Dan untuk informasi pintu keluar stasiun Malang sisi barat ataupun Malang bangunan lama Anda dapat melewati akses terobongan Ini penampakannya untuk eksekutif 2 Jayabaya, Pasar Senen, Malang Ini untuk penampakan keretanya Alhamdulillah kita sudah sampai di Malang nih, kota Malang Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 13 jam setengah Dan sampai kota Malangnya juga tepat waktu ya Di jam 6.29 pagi Atau setengah 7 Panjang ya gerbongnya tuh Nah ini dia KA Jayabaya, Pasar Senen, Malang Ya Alhamdulillah nih udah sampai di jangka waktu 13 jam setengah dari Pasar Senen sampai dengan Malang Kita udah sampai di kota Malang, di stasiun Malang Ini jalan menuju ke pintu keluar barat Jadi ini baru ya Bener-bener baru dulu nih gak kayak gini nih Gak ada eskalator ke atas nih nih Sekian video dari gue Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nantikan video gue terbaru selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa